Sementara sopinya, pengunjung wisata permandian Pantai Lombang-Lombang membuat omset para pedagang di sekitar menurun. Padahal sebelum masa pandemi, tempat ini menjadi favorit warga Mamuju untuk berakhir pekan. Pedagang pun bisa mendapat keuntungan hingga 1 juta rupiah per hari. Tempat wisata permandian Pantai Lombang-Lombang terletak di Kejamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju ini menjadi tempat favorit bagi warga Mamuju. Namun sejak pandemi virus corona melanda, tempat wisata ini sepi pengunjung. Akibatnya omset para pedagang minuman dan makanan yang berada di sekitar pantai juga ikut menurun. Salah satu pedagang Jufri mengaku omsetnya menurun drastis, antaran pengunjung di wisata semakin berkurang. Sejak diberlakukannya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Sebelum adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, ia mampu mendapatkan keuntungan hingga 1 juta rupiah per hari. Namun kini ia hanya mampu mendapatkan 100 hingga 200 ribu rupiah dalam sehari. Ia juga mengaku turunnya pendapatan membuat ia terancam gulung tigar. Pendapatan jauh sekali Pak. Dari sebelum pandemi sampai pandemi saat ini, pokoknya jauh Pak pendapatannya. Kalau biasanya itu satu minggu itu bisa mencapai 1 juta lebih, satu minggu itu sekarang itu paling 200, 100. Nah keadaannya begini. Para pedagang di wisata ini berharap virus corona bisa cepat berlalu dan aktivitas di tempat wisata lombang-lombang bisa kembali seperti semula. Agar mampu mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga di tengah kesulitan ekonomi. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.